Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Ini Pemateri yang sangat luar biasa Luar biasa gak, Di? Insya Allah Insya Allah Ini udah ada Muhammad Rifaldi Takapente Ketua MPSPSA 2020 Sapa dulu dong, Di? Halo teman-teman semua Iya Oh iya, aku belum perkenalan ya Kalau kemarin hostnya ada James Head sekarang mengganti Saya Givari Juliansyah Core Home Info MPSPSA Oke, untuk podcast hari ini Akan membahas tentang Tentang ini, Di? Apa namanya? Gimana? Dampak new normal Dampak new normal bagi mahasiswa Sekarang Aldi kegiatannya apa nih di rumah? Apa tetap kuliah? Apa rebah-rebahan aja? Kalau bisa dibilang Kalau aku di rumah sekarang ini Kayak lebih santai gitu Tapi tetap dengan aktivitas kuliah Jika ada kuliah Dan juga Kalau emang di rumah tuh ya Seperti kita di rumah lah Bantu-bantu orang tua Gimana? Rajin Aldi ya kan? Rajin bantu orang tua Aldi? Alhamdulillah Karena aku rasa Memang dampak new normal ini Jadi Jadi berbakti sama orang tua gitu? Iya Jadi berbakti kita Kuliahnya gimana deh? Kuliahnya? Oh Kalau kuliah Aku sih Alhamdulillah Baik-baik aja gitu Lancar-lancar aja Karena emang melihat kondisi kayak gini Kan otomatis semua pelajaran tuh Dilakukan secara Daring Jadi Ya seperti yang Kamu dan aku ketahui Dan teman-teman lain ketahui juga Bahwasannya Kuliah kita Sekali ini Bersifat daring kan Mungkin banyak-banyak Kendala Dan Yang terjadi Gitu kan Nah Kalau Sebenarnya dari Apa namanya Panitia Rambut Podcast Sudah nyiapin beberapa Pertanyaan Gak cuma beberapa sih Lumayan banyak Memang penuh Kejutan sekali ya Gak-gak Oke-oke Tapi santai-santai-santai Nah ini kan Pemerintah Setelah Mungkin Dari mulai Awal tahun kemarin Terus Datang Datang Corona Di Cina Terus Terus Ah Indonesia Gak bakal kena Gak bilang gitu kan Indonesia orangnya kuat-kuat Nah terus Akhirnya nyampe nih Di Indonesia Corona Terus Terus Ngadain apa PSBB Lockdown Dan sekarang Pemerintah Ngadain Namanya New Normal Nah Gimana nih Pendapat Aldi Sebagai Mahasiswa Apa sih Dampak New Normal Bagi mahasiswa Atau Dampak-dampak lain Di rumah Terus Tadi gimana New Normal Gimana Gimana sih Oke 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 saya Menurut saya Oke saya Bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Jadi Jadi begini Menurut saya tuh Kalau misalnya Adanya New Normal Ini Itu salah satu Langkah Pemerintah Karena Pemerintah tuh Sadar Kalau menurutku Mereka sadar Bahwanya Pandemi ini Tidak Apa Tidak akan langsung Hilang begitu saja Sehingga Mereka Menerapkan Yang namanya New Normal Dan Terkhusus untuk Protes kita hari ini Yaitu Dampak New Normal Bagi mahasiswa Seperti yang kita tahu Pihak-pihak Kampus Sekarang ini Lagi merundingkan Dan Dari Menteri Pendidikan juga Pak Nadiem Lagi Merundingkan Sekiranya Gimana nanti Dampak New Normal Ini Bagi ke mahasiswa Dan Saya tahu Saya itu Mungkin Ada Universitas-universitas Di Indonesia Yang udah Menyambut Era New Normal Ini Atau Tatanan Kehidupan Baru Di masa Pandemi Virus Corona Atau COVID-19 Ini Jadi Pihak-pihak Kampus Beberapa Pihak-pihak Kampus Di Indonesia Itu Secara bertahap Mereka Mulai Memperlakukan Perkulian Tetap Muka Khususus Gitu Seperti Contohnya Universitas Kalau gak Salah Universitas Universitas Muria Kudus Itu Kalau gak Salah Aku Kurang Tahu Dimana Mereka Itu Ini Apa Zona-zona Aman Ya Kurang Mengerti Aku Tapi Seperti Yang Dilansir Di Detik Neos Itu Bahwasannya Universitas Muria Kudus Ini Mulai Menyambut Era Neonormal Jadi Mereka Lihat Kampus Secara Bertahap Mulai Memperlakukan Perkuliahan Tetap Muka Di Kampus Gitu Loh Tetapi Bukan Semana-mena Mereka Langsung Mengambil Keputusan Untuk Tetap Muka Akan Tetapi Mungkin Ada Pertimbangan Pertimbangan Seperti Sesuai Protokol Untuk COVID-19 Dan Lain-lain Mungkin Tidak Menutup Kemungkinan Mungkin Mereka Pakai Masker Atau Mungkin Jadwal Kuliahnya Yang Dari Senin Sampai Minggu Itu Bisa Hanya Senin Sampai Kamis Diroling Dengan Fakultas Fakultas Lain Kan Bisa Jadi Bisa Bisa Nanti Kita Kuliah Satu Minggu Cuma Satu Hari Iya Bisa Jadi Yang Penting Tetap Muka Menurut Jadi Seperti Tapi Dan Juga Itu Akan Tetapi Menurut Tapi Memang Ada Harus Beberapa Mata Kuliah Yang Harus Tatap Muka Jadi Contohnya Gini Kita Ambil Seperti Kesehatan Seperti Farmasi Seperti Biologi Seperti Kedokteran Jadi Mereka Itu Perlu Praktek Jadi Kalau Daring Itu Gimana Mereka Mempraktekannya Kan Gak Lucu Apalagi Ada Yang Bisa Lewat Video Iya Bisa Lewat Video Tetapi Kan Gak Nyampe Gitu Ilmunya Gitu Sampai Heboh Kan Gitu Jadi Memang Neonormal Ini Bisa Diterapkan Tapi Kalau Emang Kalau Kata Nadiem Tuh Kalau Buat Entry Tergantung Zona Kalau Zonanya Hijau Boleh Boleh Sekolah Gitu Sampai Dibuat Fasilitasnya Apa Dikasih Biaya Buat Beli Ini Sesuai Protokol COVID-19 Gitu Tapi Untuk Kegiatan Ini Memang Perkulian Yang Haruskan Mahasiswa Bertatap Muka Dengan Dosen Itu Karena Pratikum Pratikum Seperti Tadi Yang Mengharuskan Untuk Tetap Muka Yang Seperti Saya Sebutkan Di Atas Tadi Gitu Emang Gimana Kalau Misalnya Fakultas Kedokteran Yang Banyak Praktek Praktek Gitu Kalau Misalnya Online Terus Gimana Mau Praktek Gitu Kan Walaupun New Normal Gini Tetap Harus Kalau Misalnya UAD Kapan Zahat Tetap Muka Terus Yang Jadi Permasalahan Juga Kita Kita Ini Pada Bimpang Kita Kita Itu Entah Mahasiswa Atau Masyarakat Kita Bimbang Karena Ada Minimnya Kajian Atau Riset Tentak Dampak Dari Neonormal Ini Jadi Orang Itu Hanya Menyimpulkan Aja Neonormal Itu Gini Karena Memang Kurangnya Riset Dan Kajian Yang Diberikan Orang Pemerintah Kalau Menurut Saya Jika Diterupkan Di Indonesia Kita Lihat Kalau Di Negara Lain Mereka Jelas Neonormal Itu Gimana Mereka Kaji Apa Yang Harusnya Kita Lakukan Gitu Selain Itu Kurangnya Juga Sosialisasi Dari Pemerintah Atas Kebijakan Yang Mereka Buat Ini Jadi Masyarakat Ini Bimbang Kita Ini Mau Nernormal Yang Gimana Sih Nernormal Yang Gimana Sih Kurang Jelas Gitu Iya Kurang Jelas Bukan Dari Bukan Dari Pemerintah Yang Kurang Jelas Tapi Mungkin Kurangnya Sosialisasi Kurang Tegas Saja Sebenarnya Mungkin Mungkin Dari Pemerintah Udah Mensosialisasikan Dari Nadine Udah Mensosialisikan Kampus Kampus Tapi Kita Jangan Lihat deh Jangan Lihat ke Mahasiswa Ini Masyarakat Yang Di Pelosok Masih Bingung Apa Nernormal Atau Mungkin Ada Juga Mahasiswa Yang Di Pelosok Yang Gak Tahu Apa Itu COVID-19 Kan Gitu Kan Tiba Tiba Terus Kena Terus Tiba Tiba Panas Terus Dia Itu COVID-19 Orang Bilangnya Panas Akhirnya Orang Gak Tahu Satu Desa Kena Kan Itu Bisa Jadi Kalau Menurutku Kita Beri Poin-poinkan Saya Rasa Yang Pertama Itu Memang Kurangnya Kajian Atau Riset Tentang Dampak Dari Neonormal Ini Terlepas Dari Dampak Negatif Dan Dampak Positif Terus Kedua Itu Kurangnya Sosialisasi Dari Pemerintah Atas Kebijakan Non-normal Ini Yaitu Membuat Masyarakat Bingung Apa Sih Maunya Pemerintah Gitu Dari Awal Sebenarnya 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 Corona Masuk Ke Indonesia Kayak Keputusan Keputusan Pemerintah Dianggap Masyarakat Kurang Kurang Analisi Analisanya Kurang Jadi Kayak Awal Corona Masuk Pemerintah Kayak Bingung Harus Melakuin Apa Katanya Melokton Tapi Masih Sayang Sama Keuangan Masyarakat Gimana Terus SBB Masih Ada Yang Lolos Sekarang Tambah New Normal Nah Ini New Normal Emang Bener-bener Udah Dijadikan Dari Riset Dari Analisa Yang Bagus Jadi New Normal Banyak Orang-orang Yang Nanggap Pemerintah Keputusannya Gajelas Pemerintah Gini 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 Nah Itu Pendapat Aldi Sebagai Masih BSA Apalagi Ketua Organisasi Ngadamin Orang-orang Yang Selalu Gimana Ya Pemerintah Ngejelos Gini 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 Nah Itu Gimana Nih Maksudnya Orang-orang Yang Gimana Yang Gak Yang Maksudnya Selalu Selalu Mandang negatif Ke pemerintah Gitu 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 Iya Paham Makanya Terkhususnya Setelah kita Kita pahami Itu Bawahnya Bawasannya Harus Banyak Pendalaman Pendalaman Dan Sosialisasi Sosialisasi Yang mendalam Kepada Berbagai Struktur Di masyarakat Seperti Yang kita Ketahui Kan Struktur Masyarakat Itu Ada Banyak Ada Ada Bawah Ada Menengah Ada Atas Gitu Mungkin Yang Yang Disosialisasikan Ke pemerintah Itu Hanya Mungkin Bagian atas Sama tengah Tapi yang Struktur Dalam Masyarakat Gak 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 Bawah Sehingga Yang Dibawah Ini Ngomong Apa Pemerintah Gini Gini Tapi Bukan Salah Pemerintah Salah Itu Kurangnya Sosialisasi Aja Gitu Terus Orang Yang Tahu Mereka Gak Mau Kasih Tahu Gitu Orang Yang Itu Sampai 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 Aku datang Kesini Ditanya Ngapain Kamu Kesini Bawa Covid Katanya Gitu Kan Biasa Apalagi Yang Banyak Yang Alami Mahasiswa Apalagi Yang Dari Perantauan Kalau Balik Pasti Merasa Minder Disurigai Disurigai Oke Jadi Menurutku Itu Untuk Orang Orang Yang Kayak Gitu Kita Harus Usahakan Sosialisasi Gitu Kita Kasih Tahu Kita Kasih Pemahaman Karena Gak Mungkin Keras Lawan Keras Kan Kita Keras Mereka Keras Ya Neninya Patah Jadi Oke Ya Gitu Jadi Menurutku Itu Dampak Neonormal Untuk Mahasiswa Itu Sebagai Khususnya Kita Mahasiswa Sebagai Mahasiswa Yang Responsif Sebagai Mahasiswa Inovatif Sebagai Mahasiswa Yang Kritis Itu Banyak Sekali Dampak Dampak Terlepas Dari Kehidupan Mahasiswa Yang Yang ingin Ngumpul Yang ingin Kerja bareng Sama Teman Yang Pengen Ke kelas Bareng Nongkrong Nongkrong Jadi Perlu Adanya Apa Perlu Perlu Adanya Kajian Dan Riset Yang Dilakukan Dari Pemerintah Supaya Lebih Jelas Bahwasannya Apakah Betul Pendidikan Di Indonesia Ini Siap Menghadapi Era Neonormal Ini Gitu Karena Ada Istilah Istilah Yang Disampaikan Ada Blended Learning Apakah Yang Lain Lain Gitu Makin Ripet Terakhir Solusi Ketika Sekarang Udah Neonormal Solusi Yang Harus Dilakuin Oleh Mahasiswa Untuk Ngehadapi Neonormal Gimana Solusinya Kalau Solusiku Kita Sebagai Mahasiswa Namanya Agent Of Change Agent Of Control Seperti Orang Orang Lain Gaungkan Orang Lain Agung Agungkan Jadi Kita Kembali Ke Dasar Sebagai Mahasiswa Dimana Mahasiswa Itu Adalah Orang Yang Ber Intelektual Orang Yang Kreatif Orang Yang Inovatif Jadi Ada Jadi Gini Loh Adanya Daring Kita Online Ini Maksudnya Apabila Nanti Kita Daring Atau Neonormal Itu Kita Terima Sebagai Mahasiswa Jadi Intinya Apa Jika Neonormal Ini Diterapkan Kita Harus Kembali Ke Kampus Ya Udah Kita Kembali Ke Kampus Tapi Sesuai Dengan Covid-19 Sesuai Dengan Protokol Protokol Yang Diterapkan Mungkin Dari Kampus Ada Covid-19 Menggunakan Masker Sanitasi Dan Mencuci Tangan Jadi Itu Kalau Menurut Aku Kita Terima Sebagai Mahasiswa Juga Kita Harus Kalau Ada info Dari Pemerintah Kita Cari Ini Kita Kan Gitu Kalau Harusnya Sebagai Mahasiswa Itu Bisa Menjadi Kritik Jadi Kita Kritik Dan Kita Memberikan Problem Solving Kita Memberikan Solusi Walaupun Kita Tidak Bisa Memberikan Solusi Secara Langsung Kepada Pemerintah Kita Bisa Memberikan Solusi Kepada Teman-teman Kita Yang Tidak Tahu Sehingga Itu Membantu Pemerintah Supaya Pemahaman Melalui Kita Dari Mahasiswa Oke Mungkin Pertanyaannya Gitu Aja Tapi Ini Ada Seripan Dikit Nidik Narasumber Dipersilahkan Kasih Mahmud Atau Quats Dalam Bahasa Arab Tentang New Normal Oke Oke Tentang Normal Karena Kita Susah Susah Untuk Belajarnya Banyak Yang Ngeluh Apa Nih Quota Nggak Ngeluh Begitu Kan Ada Sih Mahasiswa Ngoce 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 Gitu Jadi Aku Baca Sebuah Apa Ini Mahfuzat Hadis Haklufa Bismillahirrahmanirrahim Malam Yaduk Dulla Ta'al Lumi Sa'atan Tajara Dulla Jahlit Tula Hayati Mengertinya Barang Siapa Yang Belum Pernah Merasakan Susahnya Menuntut Ilmu Atau Belajar Barang Sejenak Ia Pasti Akan Merasakan Rendahnya Kebodohan Seumur Hidup Terima Kasih Jadi Siapa Orang Yang Tidak Merasakan Kesusahan Untuk Belajar Walaupun Sedetik Jadi Daring Ini Yang Orang Nuntut Ngeluh Ngeluh Ini Disinilah Kita Akan Merasakan Merasakan Apa Susahnya Belajar Akan Tetap Kita Tidak Akan Terjerumus Kepada Kebodohan Seumur Hidup Hidup Kita Gitu Oke Oke Gitu Gitu Yaudah Oke Mungkin Segini Dulu Mungkin Ada yang Mau Disampaikan Lagi Kalau Khususnya Teman Teman BSA Teman Teman Yang Nonton Teman Mungkin Dari Teman HMPS Kita Tetap Semangat Kita Berdoa Jaga Kesehatan Hidup Sesuai Protokol COVID-19 Yang Dianjurkan Oleh Pemerintah Kita Sama Sama Berjuang Untuk Kepulihan Bumi Ini Khususnya Gitu Dan Pokoknya Tetap Semangat Gitu Buat Teman Teman Yang Jawa Terima Kasih Gitu Oke Terima Kasih Banyak Buat Ya Sama Sama Gitu Bukan Waktunya Untuk Bisa Sama Sama Berbagi Cerita Oke 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 Mungkin Gini Aja Oke Buat Semuanya Terima Oke Terima Kasih Dan Tetap Jawa Kesehatan Semoga kita bisa ketemu lagi Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa